Intro Warga desa Tanjung Kencono digegerkan dengan aksi pencurian hewan sapi yang sudah terpotong tepatnya di jalan pesawahan Dusun 5 Desa Tanjung Kencono Kejamatan Webungur, Kabupaten Lampung Timur. Diketahui pemilik sapi tersebut adalah Sojarno, 53 tahun, warga desa Tanjung Kencono yang tinggal di Dusun 4 dan berprofesi sebagai guru honor. Sebelumnya, seorang warga berangkat bekerja ke PT Humas Lampung Tengah melihat ada dua ekor sapi yang sudah terpotong di jalan dan mengabarkan ke Pamung Desa Setempat. Kapolsek Webungur, KAKP, Edi Susanto didampingkan Itreskrim, Bripka, Nurkolis menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 4.30 saat itu saksi akan berangkat bekerja ke PT Humas Lampung Tengah. Saksi melihat dua ekor sapi betina yang sudah terpotong di tengah jalan kemudian saksi segera menghubungi Pamung Desa Tanjung Kencono. Diketahui korban pemilik sapi yang hilang dan terpotong adalah warga Dusun 4 Desa Tanjung Kencono yang mengetahui kejadian sekitar pukul 6 pagi. Sampai saat ini pihak kepolisian telah melakukan penelidikan terhadap pelaku yang telah melakukan pencurian dua ekor sapi jenis limosin dan simetal. Pelaku mengambil dua ekor sapi betina dengan ciri-ciri Sapi betina jenis limosin berbulu coklat kemerahan tanpa tanduk dan satu ekor sapi betina berbulu hitam kecualiatan mempunyai tanduk sepanjang 20 cm jenis simetal. Pelaku mengambil dari kandang korban dengan cara melepas ikatan tali tambang kemudian membawa ke arah jembatan kurang lebih 2 km tepatnya di Jalan Pesawan Dusun 5 Desa Tanjung Kencono kemudian memotong sapi tersebut dan mengambil setengah dari badan sapi tersebut. Pirdaus Lantai News TV melaporkan dari Kecamatan Wai Bungur. Terima kasih telah menonton!